Lembaga penyiaran Israel Kahn melansir kabar yang mengkonfirmasi bahwa operasi militer tentara Israel atau IDF di Rafah akan berakhir dalam kurun waktu 2 minggu. Lembaga penyiaran Israel Kahn melansir kabar yang mengkonfirmasi bahwa operasi militer tentara Israel atau IDF di Rafah akan berakhir dalam kurun waktu 2 minggu. Sumber keamanan yang tidak disebutkan namanya tersebut menegaskan jika operasi militer yang dilancarkan belum berhasil membawa pulang para sandera Israel yang ada di jalur Gaza. Selain itu, sumber keamanan tersebut juga mengindikasikan kalau rencana di day after untuk menggulingkan kekuasaan Hamas dari jalur Gaza juga menemui kegagalan. Lantaran belum adanya alternatif untuk menggantikan gerakan tersebut sebagai administrator di jalur Gaza. Dalam fase B ini, IDF berencana menghabisi Hamas di Rafah, kota di selatan Gaza yang mereka tuding menjadi benteng terakhir pertahanan Hamas. Selain itu, Israel berencana menunjuk pihak selain Hamas untuk menjadi administrator pemerintahan di jalur Gaza. Israel menolak usulan Amerika Serikat dan pihak lain sekutu yang meminta otoritas Palestina menjalankan fungsi pemerintahan di Gaza. Tadinya, Israel membujuk para klan dan keluarga di Gaza untuk bersedia menjadi penguasa baru dengan sejumlah kompensasi. Namun, rencana-rencana Israel ini tidak berhasil seiring kegagalan mereka memberangus perlawanan Hamas yang terus gencar melakukan perlawanan hingga 9 bulan sejak pecahnya perang pada 7 Oktober 2023 silam. Demikian informasi terkini, Shadar Alon saksikan terus beragam informasi lainnya. Jawab, like, dan share seluruh akun serampinus.com Download TribuneX sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!